Oke teman-teman, jadi kita tadi udah pesan ya, serabit solonya. Ini ada nomor mas-masnya, kalau teman-teman semua mau pesan bisa buat acara apapun lah ya, tahlilan ataupun acara yang lain. Iya mas, sebelumnya perkenalan dulu dengan mas siapa? Nama Chandra. Nama Chandra, asal dari? Dari Widodaren. Widodaren, pemalang ya mas ya? Iya. Untuk usianya berapa mas? Usianya rahasia ya. Oh mantap, rahasia. Di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun, oke. Jadi pengalaman usaha serabit solonya di comal sudah satu tahun, satu bulan. Sebelum usaha ini, apa mas? Kerja atau usaha yang lain? Pernah kerja. Pernah kerja? Kerja di mana? Di daerah Bekasi. PT ya? Iya. Oh, berarti setelah dari PT, mas Chandra ini buka usaha. Kira-kira untuk usaha kayak gini, modal berapa sih mas? Modalnya sekitar 5 juta. 5 juta cukup? Oh iya, berarti murah ya teman-teman ya. Emang itu apa aja mas yang diputuhin? Satu, gerobak ya. Gerobak, iya. Terus? Kempat itu kompor. Kompor. Wajah, tungku. Iya. Tempat, ikut adorannya. Iya. Dan lain sebagainya. Lain-lainnya ya. Terus, misalkan, bikin amanya itu 5 juta. Oh iya, amanya 5 juta. Iya. Kompornya itu rakitan sendiri mas? Kompornya iya, kita pesan sendiri. Iya. Khusus berarti ya, kompor khusus. Tungkunya juga khusus ya? Iya. Tungku pakai tanah liat atau pakai apa sih? Itu pakai tanah liat. Oh pakai tanah liat. Berarti masnya pakai kompor yang 6 tungku ya? Iya, 6 tungku. Berapa itu harganya mas? Kalau di pasaran harganya sekitar 300 ribu. 300 ribu. Oke teman-teman, kompornya 300 ribu. Wajahnya itu? Wajahnya pasaran ini satu piece-nya itu 50 ulang. Satu piece-nya 50 ulang. Berarti kalau 6, 300-an lah ya. 600 ribu. Robak ya 3 juta sampai 3 setengah kali ya? Iya. Kurang lebih segitu. Oke. Mas, kalau yang per kotak itu isi berapa sih? Perporsinya. Perporsinya itu 10 ribu. 10 ribu? Isi 5? Iya. Tapi kalau perpibisnya 2.500. Perpibisnya 2.500. Ini lebih hemat untuk beli per pos saja. Iya. Kalau ini ada orang pesen gitu? Pesennya banyak? Apa ada potongan mas? Ada ya? Ada ya? Ada ya. Harga khusus gitu lah ya? Oh iya. Biasanya sering gitu mas? Ada pesenan buat acara apa gitu sering po? Sering alhamdulillah ada acara buat wajatan, buat ukuran, arisan. Oh arisan juga? Iya. Seringnya arisan. Oke. Berarti kalau ada pesenan masnya bikin di rumah? Bisa bikin di rumah, bisa bikin di sini juga. Ntar gantung jamnya juga sih ya? Iya. Jamnya mau jam berapa pesennya. Mas kalau ini adonannya itu kuat berapa jam sih mas? Adonannya sendiri. Jadi itu maksimal sekitar berapa jam. Oh adonannya. Dan teradinya kalau dibikin antara 15 jam masih bisa dikatakan. Oh iya. Berarti itu kalau sisa itu gimana mas? Mas Chandra ya mas? Adonannya atau teradinya? Adonannya misal sisa? Adonannya kita langsung bikin semua. Oh langsung bikin semua? Iya dihabiskan. Berarti besoknya gimana? Bikin lagi. Maksudnya dijual itu yang dicetak semua apa dimakan sendiri? Oh misalkan ada sisa. Kita misalkan ada sisa sedikit. Kita bikin di sisa orang. Oh bagi-bagi sekalian sota kok gitu ya? Terus aksi yang kedua juga bisa dijual lagi di pagi hari ini. Oh iya berarti bisa dijual lagi besok paginya gitu ya? Iya. Mantap-mantap. Mas kalau usaha itu kan kadang gak nentu ya mas? Kadang naik, kadang turun. Ada gak sih pengalaman pahitnya mas dalam usaha ini? Pasti ada. Ada ya? Pertama dimi. Pertama mindsetnya itu kan seringnya orang bilang ada naiknya dan turunnya. Itu faktanya. Iya. Tapi kita tetap harus punya mindset. Iya. Usaha itu kadang naik. Kadang naik banget. Oh mantap. Itu mindsetnya. Maksudnya harus kita ubah mindsetnya dulu ya? Iya. Dari mindsetnya kayak gitu. Nanti misalkan mindsetnya udah terbuka dulu. Iya. Kita jadi mudah untuk dibuat-buka. Oke. Jadi tadi mindsetnya harus kita ubah dulu teman-teman biar kita tetap semangat dalam menjalani usaha. Iya. Bahwa usaha itu kadang naik. Kadang naik banget gitu ya? Mantap-mantap. Iya. Jauh. Jauh. Rasa bersyukur kita gitu. Oh iya. Siap. Masnya ini kan orang Pemalang ya mas ya? Iya. Itu kok jualannya Serabi Solo itu terinspirasi dari mana itu mas dulu mas? Biasanya ada ceritanya di dulu itu. Iya. Ini kan awal-awal pandemi ya? Setelah kita buka busa yang sebelumnya kan. Bahasanya itu bangkrut ya? Gagal bangkrut. Gagal, gak bisa-gagal lagi. Kita berpikir. Apa sih yang saat ini lagi bisa lagi rame, lagi bisa bertahan usaha itu apalah. Menemukanlah Serabi Solo. Serabi Solo. Setelah dicoba. Atletul akhirnya hasilnya lebih baik lagi. Oh iya. Berarti kita harus inovasi ya mas ya? Nah itu benar-benar inovasi penting buat kita sebagai dosenlah. Kerja kita jatuh, kalau gimana kerja kita gagal atau gimana. Gimana kalau kita harus berpikir. Oke, mantap. Berarti masnya dulu belajar Serabi Solo ini ceritanya gimana mas? Sama temen apa gimana? Ya itu ada temen dulu. Temen seperjuangan ya. Oh iya. Sama-sama berpartner dulu ya kayak gitu. Iya. Nah dia menawarkan ke saya gimana kalau buka ini saja setelah kita diskusi. Iya. Oke semua. Sudah kita jatuh. Jadi emang terkadang kita tidak perlu mikir ya. Oh. Harus dia oke jalan ya. Oh iya biar cepat gitu ya. Cepat ambil keputusan. Iya. Cepat tepat. Oke. Itu rasa apa mas? Ini kacang. Rasa kacang. Pakai kacang asli juga ya? Kacang asli. Oke. Iya gue. Di gerus. Di gerus. Di apa sih pasannya? Iya di gerus. Di gerus. Apa? Di sincang. Bikin lembut lah ya. Oh iya. Kacangnya. Wow. Berarti disitunya ada tempelannya ya? Buat rasa-rasanya. Iya. Sesuai rasanya. Supaya tahu. Iya jadi kambang gitu ya. Kalau untuk jualan di sekitaran sini tuh gimana sih mas sistemnya? Bayar lapak apa? Gimana? Ini kita alhamdulillah cuma bayar listrik saja. Bayar listrik. Per bulannya berapa? Satu bulannya 50 ribu. 50 ribu. Iya. Untuk penitipan gerobaknya? Ada. Ada. Sama 10 bulan juga 50 ribu. Oh berarti totalnya satu bulan 100 ya? Iya. Untuk pengelolaan perjalanan. Oke murah banget teman-teman. Satu bulan cuma 100. Buat. Itu bukan semua tempat ya. Oh. Berarti beda-beda mas? Iya. Ini tempat khusus. Oh yes. Mantap. Berarti ini yang punya kawasan teman-teman. Tempat khusus. Biasanya kalau yang umum itu berapa mas? Kalau di Jomal. Berapa-berapa? Antara 300 sampai 400. Tungguh. Berarti mas kan? Siap. 300 sampai 400. Cuma kebetulan ini masnya yang punya wilayah teman-teman. Jadi cukup 50 ribu ya. Mantap-mantap. Berapa menit sih mas itu? Sampai matang kayak gitu? 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit. Cepat ya? Iya cepat. Cepat. Ini bumbu rahasianya teman-teman. Dioles-oles terus. Kayaknya ini dari mbahnya teman-teman. Khusus. Biar laris gitu ya. Biasanya per hari omset sampai berapa mas? Kalau per bulan. Iya per bulan. Per bulan saja ya? Iya biar gampang. Per bulan juga. Tiga. Empat sampai lima. Oh juta. Mantap teman-teman. Per bulan bisa sampai tiga juta sampai lima juta. Bahan-bahannya apa aja sih mas? Boleh tahu? Bahan-bahannya ada santan. Santan. Ebung beras. Ada gula. Dan jumbo lainnya. Oh siap itu rahasia dari mbah lagi itu paling ya. Itu rasa apa mas? Ini pakai keju mas. Keju? Iya. Ini termasuk yang bestsellers juga disini. Oh siap. Bestsellernya ini ya. Pakai merk apa ya? Itu pakai merk green cheese. Green cheese. Di toko ada ya? Iya. Bahan-bahan kuai banyak. Iya. Berarti yang disini yang bestseller itu selain keju apa lagi mas? Selain keju ada nangka sama bagan original juga. Oh original juga. Bestseller juga ya? Iya. Ya teman-teman kita akan coba ya rasanya dari Serabu Solo. Mas Chandra ini namanya yang dicomal. Kita coba yang rasa nangka ya. Ini nangkaknya nangka beneran guys. Kita nangka bohongan. Lembut. Enak. Manis. Mantap bohongnya ya. Recommendin banget nih. Terima kasih telah menonton.